Intro Oke, Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan Sultan Raihan Channel Oke, disini saya akan membahas mengenai keuntungan mengenai cetak undangan dengan menggunakan printer Kalau yang sebelumnya, saya pernah membuat video mengenai cetak undangan menggunakan mesin Itu bisa mencapai keuntungan mencapai 52% Nah, disini saya akan membahas mengenai cetak undangan menggunakan printer Taunya, keuntungannya bisa mencapai 62% Nah, bagaimana caranya? Lihat yang satu ini Oke, teman-teman, disini saya kemarin mendapatkan order Jumlahnya tidak banyak, jadi di bawah 500 Sesuai dengan komitmen awal Kalau saya banyak 500, saya cetaknya menggunakan mesin Tapi kalau saya cetak cuma di bawah 500 Kemudian ini mendapatkan order cuma 400 Jadi nanggung Jadi banyak biaya-biaya yang lost ya Cukup menggunakan printer Nah, saya menerima order sebanyak 400 lembar Dengan harga satuan 1.800 Nah, di mana 1.800 ini Itu merupakan harga ke saya selah deal ya Dan itu jumlahnya di atas 300, jadi mendapatkan harga 1.800 Kalau cuma 200 atau 100 harganya pasti lebih mahal Nah, jadi kalau 400 lembar undangan dikali 1.800 Jadi omsetnya sekitar 720 ribu Nah, itu omset kotor Nah, berikutnya saya Saya cetak menggunakan printer Nah, di sini Saya untuk beli modal Nah, jadi untuk pengeluarannya Pertama modal untuk membeli belangko dan plastik Ini harganya sekitar 500 perak per lembarnya Itu modalnya Jadi 500 perak itu sudah termasuk belangko dan plastik Nah, jadi kalau 400 dikali 400 lembar undangan Dikali 500 Jadi totalnya 200 ribu Jadi 200 ribu itu modal untuk pembelian belangko Yang berikutnya saya Karena menggunakan printer Jadi saya hitunglah penggunaan Menggunakan tintanya berapa sih dalam printer Saya perkirakan sekitar 20 ribu Karena saya kan menggunakan refill ya Refill itu murah Per 100 mililiternya itu Cuma 30 ribu aja 30 ribu Sangat murah Nah, ini untuk 400 ya Kira-kira ya Habis sekitar 70 mililiter ya Mungkin 20 ribuan Nah, saya hitung ya Habis tintanya Yang berikutnya Mengenai maintenance printer Kenapa saya bilang maintenance printer Karena printer itu kan ada karet Nah, biasanya itu masalahnya dari karet Nah, biasanya itu masalahnya dari karet Jadi karena kan itu printer L120 Itu kan standarnya untuk kertas biasa Tapi saya gunakan untuk penyatakan untuk undangan Nah, ini kebiasaannya yang saya rasakan Dan setelah jalan selama satu tahun setengah Itu masalahnya di karet Ya, masalahnya itu di karet Jadi, setelah saya jalan satu tahun setengah Taunya Tidak bisa menarik lagi Taunya karetnya itu sudah aus Dan setelah saya ganti Ternyata normal lagi Itu setelah pemakaian satu tahun setengah Itu saya gunakan untuk cetak undangan Dan untuk cetak pengetikan Atau cetak hitam dan cetak warna Jadi, ada teman-teman yang menanyakan Itu apakah Tipe printer L120 itu Katanya sudah nanya ke Epson ya Katanya itu hanya untuk digunakan Untuk kertas 70-80 miligram Tapi, nyatanya kalau saya Alhamdulillah selama satu tahun setengah Tidak ada masalah gitu Jadi, teman-teman tidak usah khawatir Dengan printer emang agak murah gitu kan Harganya cuma 1 juta setengah Tapi, kalau tipe yang lain Mungkin bisa sampai 2 juta setengah gitu Yang enam warna ya Emang itu lebih awet ya Karena itu standarnya juga Emang bisa kertas yang agak lebih tebal Ini kan untuk menghemat biaya Nah, itu saya menggantikan karet Itu harganya sekitar Saya beli karetnya itu Rp62.000 Rp62.000 Langsung ongkos pasangnya Rp30.000 Jadi, sekitar Rp92.000 Jadi, masih ketutup gitu Ini saya digunakan selama satu tahun setengah Untuk cetak undangan Dan untuk cetak teks ya Cetak warna dan hitam Jadi, nggak ada masalah teman-teman Jadi, pakai printer itu menurut saya Rekomendasi juga Karena selama ini saya nggak ada masalah Selama satu tahun setengah saya ulangi lagi Oh, ini nih Biaya maintenance saya keluarkan Saya budgetkan sekitar Rp20.000 Rp20.000 Untuk satu kali cetak undangan Saya siapin Rp20.000 Jadi, saya kumpulin Jadi, pas lagi rusak Untuk biaya maintenance Emang udah diatahnya Ya, itu untuk Saya budgetkan Rp20.000 Yang berikutnya Biaya operasional Karena kan teman-teman harus belanja Kita ke tempat Ketokonya Nah, ini untuk Saya biayakan sekitar Rp30.000 Rp30.000 Ini untuk makan Untuk parkir Untuk bensin Menurut saya cukup Rp30.000 Jadi, kalau kita totalkan Semuanya Modal kotornya ini Sekitar Tadi beli blanco Rp500.000 Modal beli tinta Sekitar Rp20.000 Langsung maintenance Rp20.000 Dan untuk biaya operasional Rp30.000 Jadi, totalnya sekitar Rp270.000 Jadi, modalnya itu Hanya Rp270.000 Nah, kita teman-teman Tinggal ngitung aja ya Sekarang Omset faktornya berapa Omset faktornya kan tadi Kita modal dari customer Kan dapat Rp720.000 Nah, langsung Kita pengeluaran Habis Rp270.000 Jadi, totalnya Rp450.000 Jadi, dapat keuntungan teman-teman Kalau kita menggunakan printer Dengan modal Pencetakan 400 Undangan Dengan harga Per lembarnya Rp1.800.000 Nah, itu teman-teman Mendapatkan keuntungan Rp450.000 Kalau di persentasi Sekitar 62% Kalau di persentasi Sekitar 62% Nah, gimana teman-teman Kalau menurut saya Kalau masih di bawah Rp400.000 Yang Rp400.000 ke bawah Cetak cukup menggunakan printer aja Hasilnya lebih besar Sebenarnya Teman-teman juga Tidak capek Cuma kalau sudah di atas Rp500.000 Saya rekomendasikan Menggunakan mesin Ya Karena kalau Rp400.000 Masih bisa lah Insya Allah Printer juga Tidak ada masalah Saya sudah Ngejalannya seperti ini Selama satu tahun setengah Jadi, tidak ada masalah Oke, teman-teman Jadi, keuntungan Menggunakan printer Saya bandingkan dengan Menggunakan Apa? Mesin Menggunakan mesin Keuntungan sekitar 52% Dan menggunakan printer Sekitar 62% Oke, mudah-mudahan Bermanfaat Menjadikan inspirasi Buat teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman juga Bisa sukses Dan bisa mencoba Jangan lupa Terus mencoba Terus mencoba Terus mencoba Pada dasarnya Saya juga awalnya itu Tidak langsung Rame Ada sekitar Bulan-bulan Sekitar 3 bulan 4 bulan Masih paling satu Kalau berikutnya itu Hampir setiap bulan Pasti ada terus Oke, teman-teman Mudah-mudahan Menjadi inspirasi Buat teman-teman Bisa Bisa sukses Bisa mencoba terus Oke, teman-teman Jangan lupa Like, comment And subscribe-nya Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton